Melihat Yingzi pergi, Jiangyi juga langsung berlari mengejarnya. Sampai di rumah Yingzi masih termenung dan merasa sangat sedih, Jiangyi berkali-kali menelpon Yingzi tapi dimatikan oleh Yingzi. Yingzi sangat marah sambil mengukul-mukul bola glock pemberian dari Jiangyi. Tiba-tiba ada telepon dari Dingye yang bertanya kepada Yingzi kenapa tidak jadi mewawancarainya pagi ini. Malah menghilang sampai sekarang, Yingzi meminta Dingye untuk menemaninya hari ini karena sudah menganggap Dingye sebagai temannya. Yingzi mengajak Dingye pergi ke sebuah tempat karaoke, Yingzi menyanyikan sebuah lagu yang sangat sedih. Kemudian Yingzi mengaku bahwa dirinya tidak menyangka bisa berada di sini bersama idolanya sejak dari kecil dan kemudian mengajak Dingye untuk minum bersama. Yingzi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dingye. Dingye bertanya apakah dirinya mabuk, Yingzi mengaku dirinya tidak mabuk tapi hanya sedikit mengantuk. Sementara Jiangyi terus menelpon Yingzi, namun tetap tidak ada jawaban dari Yingzi. Jiangyi juga banyak mengirimkan pesan kepada Yingzi dan mengatakan bahwa apa yang dilihat hari ini oleh Yingzi hanya salah paham. Yingzi terus minum dan bernyanyi dengan menangis membuat Dingye hanya melihatnya. Yingzi mengaku tidak pernah merasakan kebahagiaan itu setiap hari sejak bertemu dengan Jiangyi. Yingzi tetap bahagia sebagai seorang sahabat, karena dirinya sebenarnya tidak hanya ingin berteman dengan Jiangyi. Mendengar itu Dingye menyuruh Yingzi untuk langsung mengatakannya kepada Jiangyi. Tapi Yingzi merasa takut apabila mengatakan semua itu kepada Jiangyi, maka Jiangyi dan Yingzi tidak bisa lagi berteman. Yingzi juga takut apabila Jiangyi jatuh cinta kepada orang lain. Yingzi merasa Jiangyi mempunyai leher yang begitu panjang, tapi mengapa Jiangyi tidak bisa melihat cinta di hatinya dan menurutnya Jiangyi seperti angsa putih yang besar. Mendengar ocehan dari Yingzi, Dingye hanya bisa tersenyum. Yingzi beranggapan Jiangyi seperti angsa putih besar yang lucu sekali dan kemudian Yingzi menyanyi lagi. Dingye mengantar Yingzi yang sedang mabuk berat kembali ke rumahnya. Saat Dingye hendak membantu Yingzi untuk melepaskan sepatunya, Yingzi kembali mengoce dirinya tidak mau sepatunya dilepas bila tidak di rumahnya sendiri. Saat Dingye hendak pergi, tanpa sadar Yingzi juga mengucapkan terima kasih kepada temanya yaitu Dingye. Terima kasih karena sudah menemaninya hari ini. Yingzi juga mengaku akan membantu Dingye untuk melakukan keinginannya yang terakhir dan kemudian langsung tertidur. Jiangyi pulang ke rumah dan langsung duduk tanpa melepaskan sepatunya dan membuat Suang Yuan yang habis mengepel sedikit marah. Karena Jiangyi hanya diam saja, Suang Yuan langsung bertanya kepada Jiangyi apa yang sedang terjadi. Jiangyi langsung meminta bantuan kepada Suang Yuan untuk menghubungi Yingzi. Yingzi yang masih tertidur dan sedikit mabuk terbangun karena suara dering ponselnya, Yingzi kemudian mengangkat telepon dari Suang Yuan. Setelah menerimanya, ternyata itu suara Jiangyi dan langsung bertanya kepada Yingzi mengapa tidak menjawab telepon darinya. Karena mabuk, Yingzi mengira itu adalah Suang Yuan. Jiangyi bertanya apakah sedang mabuk dan dengan siapa dirinya minum? Tapi Yingzi tidak menjawabnya, kemudian Jiangyi bertanya sekarang ada di mana. Namun Yingzi masih tidak mau menjawab pertanyaan dari Jiangyi dan bertanya mengapa dirinya harus menjawab semua pertanyaan darinya. Yingzi bertanya ada hubungan apa di antara kita? Yingzi merasa bahwa dirinya dan Jiangyi hanyalah teman biasa. Karena masih mabuk, Yingzi akhirnya terjatuh dari kursi dan langsung berteriak dan membuat Jiangyi khawatir dengannya. Jiangyi langsung berlari menuju rumahnya. Karena sudah mengetahui kode pintu rumah Yingzi, Jiangyi bisa langsung masuk ke rumahnya dan langsung bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Yingzi merasa sedang berhalusinasi karena telah melihat Jiangyi. Jiangyi langsung mencubit pipinya untuk membuktikan bahwa ini bukan halusinasi. Yingzi bertanya kepada Jiangyi mengapa bisa berada di sini dan merasa ini tidak masuk akal. Yingzi heran bagaimana Jiangyi bisa datang begitu cepat, Jiangyi beralasan dirinya sedang berada di sekitar sini. Tapi Yingzi langsung mengetahui bahwa Jiangyi sedang berbohong. Adegan kembali pada saat masa-masa sekolah di mana Yingzi sedang belajar bermain skateboard dengan ditemani oleh Jiangyi. Karena masih ada urusan, Jiangyi pergi meninggalkan Yingzi menyuruhnya untuk berlatih sendiri. Saat Jiangyi yang sedang bermain game ada telepon dari Yingzi yang sedang menangis dan meminta tolong kepada Jiangyi. Tapi Jiangyi memberitahunya agar tidak membuat masalah karena dirinya sedang bermain game. Yingzi merasa kakinya patah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi Jiangyi masih tidak mau membantu karena menganggap Yingzi berbohong dan langsung menutup telepon dari Yingzi. Yingzi masih terus menangis karena merasa sangat kesakitan dan tidak bisa berdiri karena kakinya terluka. Yingzi terbalut perban di kakinya sedang makan buah ditemani Mingyu dan Yi Fei. Yingzi mengaku kalau kakinya masih belum bisa bergerak. Kemudian Jiangyi datang ke rumahnya dan mengetuk pintu dengan keras. Mingyu datang untuk membukakan pintu. Karena terlalu khawatir, Jiangyi langsung berlari untuk melihat Yingzi, melihat kaki Yingzi yang diperban. Jiangyi sangat merasa bersalah dan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Yingzi beranggapan Jiangyi tidak peduli dengan hidup dan matinya. Mendengar itu Jiangyi mengira Yingzi sedang berbohong waktu itu. Mingyu juga menyalahkan Jiangyi mengapa tidak mau membantunya waktu Yingzi menelponnya. Kemudian Yi Fei memberitahu itu hanya cedera ligamen dan bukan patah tulang. Tapi Yingzi harus beristirahat di rumah untuk beberapa waktu ke depan. Yi Fei akan membagi tugas kepada yang lain untuk membantu Yingzi. Mingyu dan Zhuang Yuan akan diberikan tugas untuk memberi pelajaran les kepada Yingzi. Yi Fei akan bertanggung jawab untuk mengganti obat untuk Yingzi. Kemudian Jiangyi yang bertanggung jawab untuk menemani Yingzi setiap hari dan membawakan makanan ringan mengobrol dan membuat Yingzi bahagia. Jiangyi agak keberatan dengan semua itu. Namun setelah melihat Yingzi sedikit marah, Jiangyi terpaksa setuju untuk melakukan semua itu untuk Yingzi. Jiangyi juga bersumpah untuk selalu membantunya ketika dirinya sedang terluka. Yingzi memperlihatkan kakinya yang sakit akibat jatuh dari sofa kepada Jiangyi dan Yingzi juga menunjuk sakit di dadanya. Tapi tidak berani menunjukkan kepada Jiangyi. Mendengar itu Jiangyi khawatir langsung melihat bagian dada yang ditutupi tangannya. Jiangyi menyuruh Yingzi untuk memperlihatkan bagian mana yang terluka lagi. Tapi Yingzi marah dan mengatakan bahwa Jiangyi seorang gangster sambil mendorong dan menjambak rambutnya sampai terjatuh. Yingzi bertanya apakah dirinya selalu begini memperlakukan semua wanita. Apakah Jiangyi seperti ini dengan close sambil kaki Yingzi mencekik leher Jiangyi. Jiangyi merasa kesakitan dan meminta Yingzi untuk melepaskan kakinya. Namun Yingzi justru terus melakukan hal itu sambil mengoceh. Terlihat Jiangyi yang duduk lemas di bawah dengan rambut yang acak-acakan karena habis dihajar oleh Yingzi. Jiangyi menyuruh Yingzi untuk tidak minum lagi mulai sekarang. Yingzi juga meminta maaf kepada Jiangyi dan tidak menyangka bahwa tangannya begitu kuat dan menyuruh Jiangyi untuk segera pulang. Sebelum Jiangyi pergi, Yingzi merasa bahwa mereka sekarang harus saling menjaga jarak. Mendengar itu Jiangyi merasa terkejut dan bertanya mengapa. Yingzi mengira bahwa Jiangyi menyukai Klo karena Klo sangat cantik. Tapi Jiangyi memberitahu Klo tidaklah cantik dan dirinya juga tidak menyukainya. Jiangyi menjelaskan apa yang tadi dilihat oleh Yingzi itu semua hanyalah salah paham dan Jiangyi sudah menolak Klo. Jiangyi mengaku kalau dirinya dan Klo adalah mitra di perusahaan dan hanyalah teman. Klo merasa semua itu hanya untuk memberitahunya bahwa dirinya menyukainya dan telah menolaknya. Jiangyi juga memberitahu bahwa dirinya sudah menyukai seseorang. Klo mengerti itu dan menghormati segala keputusan Jiangyi. Jiangyi bertanya kepada Yingzi mengapa Yingzi tadi datang ke perusahaannya. Yingzi memberitahu dirinya hanya ingin memberi beberapa saran saja kepadanya karena Yingzi tahu Jiangyi memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Yingzi hanya ingin tahu mengapa Jiangyi begitu ngotot dengan karakter ini. Jiangyi mengaku karena sudah lama dirinya membuat game ini dan dirinya sudah mempunyai perasaan untuk karakter itu. Jiangyi juga memberitahu kalau tidak ada karakter itu, maka game ini juga tidak ada. Jadi protagonis dari game ini hanyalah karakter itu. Yingzi merasa bahwa di matanya sekarang Jiangyi adalah seorang desainer game yang sangat hebat. Namun menurut Jiangyi, Yingzi belum memainkan gamenya dan membuat teringat di mana saat itu Jiangyi pergi ke kamar Yingzi mengaku membuat permainan kecil untuk menghilangkan kebosanannya. Mendengar itu Yingzi ingin melihat permainan apa, Jiangyi mengaku permainan Tetris yang sudah ditingkatkan dan ada 6 level. Jadi jika bisa menyelesaikannya, Jiangyi akan memberikannya hadiah. Yingzi bertanya hadiah seperti apa? Namun Jiangyi tidak memberitahunya sebelum menyelesaikan level terakhir dan langsung pergi. Kembali ke masa kini, Jiangyi mengaku tidak terjadi apa-apa jadi berpamitan pergi. Yingzi yang melihatnya tersenyum dan beranggapan Jiangyi bodoh karena dirinya tidak hanya sudah memainkan game yang dibuatnya, namun juga menyelesaikannya. Saat Jiangyi sudah di rumahnya, Zhuang Yuan ingin tahu, namun Jiangyi mengaku tidak terjadi apa-apa dan membuat Zhuang Yuan kecewa. Kemudian sebelum Zhuang Yuan pergi, dirinya memberitahu perakiraan cuaca besok di mana akan turun hujan dengan suhu 15 derajat Celcius. Jiangyi mengirim pesan ke Yingzi menanyakan kakinya apa sudah bisa berjalan dan merasa baik. Yingzi membalasnya kalau bengkak di kakinya sudah meredah. Jiangyi mengaku akan mentraktirnya makan malam ini dan sudah membuat reservasi di restoran dengan mengirimkan ke Yingzi. Jiangyi sudah menunggu Yingzi di restoran tempat yang dijanjikan. Kemudian Yingzi mengirim pesan meminta maaf untuk anggurnya karena bekerja lembur hari ini. Jiangyi mengaku tidak apa-apa dan Yingzi menyuruh menunggunya karena akan segera ke sana. Namun di saat Yingzi sudah selesai bekerja, Dingyi sudah di sana dan langsung memegang tangan Yingzi untuk menemaninya ke suatu tempat. Namun Yingzi memberitahu kalau punya janji dengan seseorang malam ini. Dingyi mengaku akan menyelesaikan item terakhir sesuai keinginannya. Yingzi bertanya apa harus terwujud malam ini. Namun Dingyi tetap memasukkan Yingzi ke mobilnya. Setelah sampai di tempat, Yingzi ingin memberitahu Jiangyi. Namun karena ponselnya tidak ada sinyal, Yingzi bertanya apa ponselnya ada sinyal. Dingyi menyuruh jangan melihat ponselnya karena sudah pasti tidak ada sinyal. Itu sebabnya mengajaknya ke sini. Yingzi beranggapan item terakhir adalah pergi ke puncak gunung dengan makan barbecue atau berkemah saat hujan. Dingyi memberitahu ingin melihat matahari terbit dan membuatnya terkejut dan beranggapan ada di sini sampai besok pagi. Dingyi mengaku ini permintaan terakhirnya, jadi menyuruhnya menemaninya. Mendengar itu Yingzi menyuruh menunggunya sebentar. Sementara itu Jiangyi yang sudah lama menunggu diberitahu pelayan restoran kalau restorannya sudah mau tutup. Namun Jiangyi meminta memberinya waktu 20 menit lagi. Yingzi masih mencari sinyal dan akhirnya mendapat sinyal dan langsung menelpon Jiangyi dan bertanya apa mendengarnya. Jiangyi memberitahu kalau dirinya berada di pegunungan bersama Dingyi dalam situasi darurat, jadi tidak perlu menunggunya. Namun sinyal yang tidak stabil membuat Jiangyi tidak mendengar sepenuhnya. Jiangyi ingin menelpon Yingzi namun tidak bisa. Jiangyi sebenarnya sudah membawa payung bergambar ikan paus itu dan memberinya kejutan tapi lagi-lagi perjalanan cinta mereka tidak berjalan dengan baik dan membuat Jiangyi menangis. Dingyi bertanya mengapa masih main ponsel saja padahal di sini pemandangan sangatlah bagus. Kemudian Yingzi memberitahu sebenarnya dirinya punya kencan yang sangat penting. Yingzi merasa di sini dingin dan sangat gelap, jadi mana bisa melihat pemandangan yang indah. Kemudian Dingyi sedikit menceritakan kepadanya tentang keindahan pemandangan di sini. Yingzi bertanya bagaimana dirinya bisa begitu familiar dengan tempat ini. Dingyi mengaku waktu dirinya masih sekolah dulu sering naik bis dan lewat daerah sini. Yingzi juga bertanya mengapa Dingyi memilih tempat ini untuk keinginan yang terakhirnya. Dingyi memberitahu karena seseorang telah memberitahunya bahwa matahari terbit setelah hujan di Shishan sangatlah indah, jadi dirinya ingin melihat dengan matanya sendiri. Saat berada di rumahnya, Jiangyi masih mencoba untuk menghubungi Yingzi, namun selalu gagal. Jiangyi juga selalu memandang ke apartemennya, tapi melihat lampu padam artinya Yingzi belum kembali ke rumah. Kemudian Jiangyi melihat foto-foto saat bersama kelima temannya dan membuat teringat masa lalu. Kembali saat masa-masa sekolah, Jiangyi duduk sebangku dengan Yi Fei. Guru menyuruh semua murid untuk mengerjakan soal modul 5 dan 3 dan guru akan melakukan pemeriksaan langsung besok. Waktunya istirahat sekolah, Jiangyi memasang headset di telinganya. Yi Fei memberitahu kepada teman di belakangnya bahwa dirinya telah mendaftar ke Central Academy of Dance. Kemudian Jiangyi datang dan ikut mendengarkan percakapan Yingzi dengan teman di belakangnya. Jiangyi memberitahu karena Yi Fei akan pergi ke Beijing, Jiangyi juga akan pergi ke sana. Jiangyi melihat ke arah jendela dan melihat Yingzi yang tengah belajar dengan serius. Jiangyi melihat formulir semua siswa yang akan mendaftar ke Beijing. Tiba-tiba guru datang dari arah belakang dan langsung memarainya karena beranggapan nilainya rendah. Jadi mana bisa ikut mengisi formulir ke Beijing? Tanpa menjawabnya Jiangyi langsung bergegas pergi. Jiangyi tidak sengaja bertemu dengan Yingzi, tapi Jiangyi mengabaikannya dan membuat Yingzi mengikuti Jiangyi dan bertanya mengapa mengabaikannya. Yingzi bertanya kepada Jiangyi apakah sulit bagi dirinya untuk bisa membuat game untuknya. Yingzi juga mengajak Jiangyi untuk makan pangsit nanti malam, tapi Jiangyi tetap diam dan tidak mempedulikan Yingzi dan membuat Yingzi kebingungan. Semua orang berkumpul di kedai nenek kecuali Jiangyi. Mereka mengobrol akan mendaftar ke universitas mana, tapi Yingzi hanya diam dan melamun sampai semua orang memanggil namanya baru dirinya tersadar dan langsung pergi menaiki sepedanya. Jiangyi tiba di rumah dan disambut oleh ayahnya dan juga ibunya. Ibunya mengaku baru saja memasak roker asam manis untuknya, tapi Jiangyi tidak mempedulikannya dan langsung masuk ke kamarnya. Tiba-tiba Yingzi masuk membuka pintu rumah Jiangyi yang membuat kedua orang tuanya terkejut. Begitupun Yingzi juga terkejut melihat ayah dan ibu Jiangyi. Ibu Jiangyi menyuruh Yingzi langsung masuk ke kamar Jiangyi, tapi ternyata pintunya dikunci oleh Jiangyi. Yingzi terus mengetuk pintunya dan bertanya ada apa dengannya. Jiangyi tidak mau membukakan pintu dan langsung memakai headset di telinganya. Kemudian Yingzi pamit pergi ke orang tuanya. Karena diremehkan Jiangyi langsung belajar bahkan sampai tengah malam, Jiangyi sampai menelpon Zhuang Yuan untuk menjelaskan jawabannya yang dia tanyakan. Keesokan harinya Jiangyi juga berdiskusi dengan Zhuang Yuan dan malam harinya dirinya belajar lagi sampai tengah malam lagi hingga membuatnya mengantuk, namun bangun lagi untuk belajar, sampai-sampai saat sarapan dia tertidur. Saat gurunya di kelas membacakan nilai ke semua murid, Jiangyi dipanggil di depan kelas dan ternyata Jiangyi memperoleh nilai yang paling tinggi di kelasnya dengan 102 poin dan membuat temannya bertepuk tangan. Tidak ada reaksi apapun dari Jiangyi karena dirinya tidak menyangka dan saat mau keluar dari kelas, gurunya bertanya mau kemana, Jiangyi mengaku ingin ke kamar mandi, namun setelah keluar dari kelas, Jiangyi langsung mengekspresikan semuanya dengan berteriak kalau dirinya jenius dan berlari. Jiangyi meneruskan mendesain game terbarunya dengan penuh semangat. Dingyi terbangun dari tidurnya dan segera keluar dari dalam mobilnya, di situ Yingzi telah menyiapkan teh panas untuk Dingyi. Dingyi bertanya mengapa Yingzi bangun pagi sekali, Yingzi mengaku bukankah kita kesini untuk melihat matahari terbit, Yingzi khawatir Dingyi akan melewatkan itu. Yingzi bertanya ingin tahu mengapa Dingyi melakukan semua yang ada di list item tersebut, kemudian Dingyi memberitahu bahwa semua itu bukan keinginannya. Dingyi menceritakan bahwa pada saat dirinya masih kecil, merupakan seorang anak kecil yang sangat aneh, tidak ramah, dan tidak suka bermain dengan orang lain, dan Dingyi tinggal di kamar sepanjang hari dengan menulis sendirian. Dingyi juga mengaku sangat iri padanya karena Yingzi mempunyai teman di Hang Tian Cheng, Yingzi merasa kalau sekarang dirinya adalah temannya. Kemudian Dingyi mengaku saat ini dirinya paling iri kepada Jiangyi, sambil terus menatap Yingzi. Dingyi mengucapkan terima kasih kepada Yingzi karena dirinya bisa mencapai segalanya setelah bertemu dengannya, mendengar itu Yingzi tersenyum. Ketika matahari terbit, Yingzi dan Dingyi melihatnya dengan kekaguman dan mengatakan bahwa itu sangat indah. Jiangyi masih terus mendesain game barunya sampai mengantuk, tiba-tiba Zhuang Yuan berdiri di belakangnya dan membuat Jiangyi sangat terkejut. Jiangyi dan Zhuang Yuan kemudian sarapan roti bersama. Zhuang Yuan memberitahu bahwa hari ini dirinya akan pergi untuk wawancara di perusahaan tempat Mingyu bekerja pada sore hari. Zhuang Yuan memberitahu bahwa perusahaannya mempunyai peluang proyek yang sama dengan proyeknya dan Zhuang Yuan ingin mencobanya. Jiangyi bertanya apakah Mingyu mengetahui hal ini. Zhuang Yuan mengaku tidak ingin memberitahu Mingyu tentang hal ini karena takut akan mempermalukannya. Dingyi mengantarkan Yingzi pulang ke rumah tanpa disadari semua itu dilihat oleh Jiangyi dari jendela. Jiangyi merasa sangat marah dan langsung menutup gorden jendelannya. Yingzi buru-buru masuk rumah dan langsung mengecas ponselnya, kemudian Yingzi tidak sabar ingin segera menghidupkan ponselnya. Yingzi langsung menelpon Jiangyi namun ponsel Jiangyi tidak bisa dihubungi dan membuat Yingzi langsung mengambil tas dan segera pergi lagi. Zhuang Yuan memakai jas yang sangat rapi dan sudah tiba di perusahaan Mingyu. Pada saat Zhuang Yuan berjalan di lobi, tidak sengaja terlihat oleh Guo Kai. Yingzi datang ke kantor Jiangyi, tapi resepsionis memberitahu bahwa Jiangyi belum masuk kerja. Kemudian Klo mendatangi Yingzi dan bertanya apakah Yingzi juga mencarinya. Klo memberitahu bahwa hari ini perusahaan akan mengadakan rapat tentang proyek labirin dan seharusnya Jiangyi hadir, tapi Jiangyi malah belum muncul. Klo juga beranggapan situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan untuk Jiangyi. Mendengar itu Yingzi berpamitan pergi. Yingzi datang ke universitas untuk menemui Zhuang Yuan. Saat Zhuang Yuan melihat Yingzi, dia langsung balik arah. Tapi Yingzi langsung memanggilnya dan menyuruh Zhuang Yuan berhenti. Yingzi menyuruh Zhuang Yuan untuk menelpon Jiangyi, tapi ponsel Jiangyi masih tetap belum aktif. Dan secara tidak sengaja Zhuang Yuan mengatakan sesuatu yang membuat Yingzi curiga bahwa Zhuang Yuan dan Jiangyi tinggal bersama dan membuat Yingzi terus mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Zhuang Yuan bertanya mengapa dirinya terus menginterogasinya. Yingzi beranggapan karena Zhuang Yuan pernah memiliki catatan kriminal saat masih di sekolah dengan membohonginya. Adegan kembali saat masa-masa sekolah, terlihat Zhuang Yuan, Mingyu dan Yingzi sedang makan bersama. Yingzi terlihat sangat tidak nafsu untuk makan. Mingyu berusaha membujuk Yingzi untuk tetap makan daging supaya Yingzi tetap awet cantik. Kemudian Yingzi bercerita bahwa ketika Jiangyi melihat dirinya, Jiangyi seperti melihat hantu. Jiangyi langsung berlari ketika melihat dirinya dan merasa bingung dalam hal ini sampai membuatnya tidak bisa makan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yingzi juga memberitahu sebentar lagi akan ada ujian masuk ke universitas. Jika dirinya tidak bisa mengerjakan semua itu dengan baik, maka seluruh hidupnya akan hancur. Zhuang Yuan yang tidak tahan mendengarnya langsung menyuruh Yingzi untuk tenang saja. Terlihat Zhuang Yuan yang sedang mengajari Jiangyi, Zhuang Yuan menjelaskan cara mengerjakan soal matematika kepadanya dan Jiangyi berusaha keras diat dalam belajar. Kemudian Zhuang Yuan bertanya kepadanya mengapa begitu aneh akhir-akhir ini. Jiangyi pun mengaku dirinya ingin menemani Yingzi untuk ke Beijing, tapi Jiangyi menyuruh Zhuang Yuan untuk merahasiakan hal ini karena ingin memberikan kejutan untuknya. Zhuang Yuan masih bingung apa yang disukai Jiangyi dari Yingzi. Jiangyi mengaku menyukai semua yang ada di Yingzi. Kemudian Jiangyi langsung mengajak Zhuang Yuan untuk mengajarinya lagi. Zhuang Yuan, Bingyu dan Yingzi melihat hasil skor tes yang telah dikerjakan Jiangyi dan mengalami banyak kemajuan. Zhuang Yuan memberitahu bahwa dirinya baru pertama kalinya melihat Jiangyi melakukan sesuatu yang sangat serius. Mendengar itu Yingzi sangat terharu melihat semua nilai Jiangyi sampai dia ingin menangis. Zhuang Yuan juga bercerita ketika Jiangyi mengantuk, Jiangyi akan menggambar seekor ikan paus dan itu membuat Jiangyi tidak mengantuk lagi. Yingzi sangat senang dan terharu saat melihat gambar ikan paus yang digambar oleh Jiangyi sampai meneteskan air mata. Mingyu dan Zhuang Yuan bingung melihat Yingzi menangis. Yingzi langsung mengusap air matanya dan pergi berlari melihat Jiangyi yang tertidur di atas buku belajarnya. Yingzi terus memandangi wajah Jiangyi yang tertidur pulas dari balik jendela. saat Jiangyi terbangun dari tidurnya dan melihat sebotol minuman yang bertulis kata-kata semangat dari Yingzi, Jiangyi langsung tersenyum. Jiangyi dan Yingzi pulang bersama dengan menuntun sepedanya, Yingzi beranggapan Jiangyi sangat bodoh karena Jiangyi selalu mengikutinya kemanapun pergi, tapi Jiangyi langsung berjalan cepat berada di depannya dan menyuruh Yingzi untuk mengikutinya. Yingzi tersenyum dan mengaku akan selalu mengikutinya. Yingzi memberitahu mulai hari ini dirinya memanggilnya dengan Jiang Dark Mouth. Tiba saatnya Yingzi dan kelima temannya mengikuti tes ujian masuk ke perguruan tinggi. Yingzi pulang ke rumah dengan terburu-buru sampai tidak menggubris perkataan ibunya dan cepat-cepat ke atas untuk menemui Jiangyi. Yingzi langsung membuka pintu rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Yingzi, Jiangyi dan kedua orang tua Jiangyi telah bersiap di depan laptop untuk memeriksa hasil tesnya, Jiangyi dengan semangat membuka aplikasinya, namun hasilnya tidak memuaskan yang membuat Jiangyi sangat kecewa dan membuatnya pergi ke kamarnya dan mengunci pintunya, sehingga Yingzi tidak bisa masuk ke dalam. Orang tua Yingzi tiba-tiba masuk ke dalam rumah Jiangyi dan bersorak gembira karena Yingzi telah lulus, namun seketika disuruh diam oleh ayah Jiangyi. Jiangyi merasa sangat sedih dan langsung menangis di dalam kamarnya. Ibunya mengetuk pintu dan mengaku akan masuk ke dalam kamarnya. Ibunya memberitahu membawakan segelas susu dan menyuruh Jiangyi untuk segera meminumnya. Tapi Jiangyi malah berpura-pura sudah tertidur. Alhasil ibunya menyuruh agar jangan terlalu sedih karena ibunya sudah melihat kerja kerasnya selama ini. Ibunya mengaku akan mencarikan universitas yang bagus di Inggris. Mendengar itu Jiangyi terkejut dan langsung bangun. Jiangyi bertanya kenapa harus pergi ke Inggris. Jiangyi marah ke ibunya karena ibunya tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu dengannya dan Jiangyi tidak ingin pergi ke Inggris. Kemudian ibunya pergi meninggalkan Jiangyi. Yingzi dan kelima temannya sedang berkumpul bersama. Mereka membicarakan tentang Jiangyi yang akan pergi ke universitas di luar negeri. Tapi Jiangyi mengaku dirinya tidak tertarik untuk belajar ke luar negeri. Semua orang mencemaskan Jiangyi karena semuanya sudah bisa masuk ke universitas pilihan dan hanya Jiangyi yang gagal tes ujian. Tapi Jiangyi tidak mempermasalahkan semua itu. Kemudian Yingzi merasa sudahlah dan terserah Jiangyi saja dan langsung pergi. Yingzi dan Jiangyi pulang ke rumah Yingzi. Ibu Yingzi yang telah menyiapkan makanan juga langsung menyuruh Jiangyi untuk ikut makan bersama. Namun Yingzi memberitahu ibu Jiangyi sudah ada di rumahnya. Kenapa masih repot menyiapkan makan untuk Jiangyi? Mendengar itu ibu Yingzi bingung dengan kelakuan Yingzi. Jiangyi makan bersama dengan Yingzi dan kedua orang tuanya. Ayah Yingzi melihat ada yang aneh antara Jiangyi dan Yingzi. Jiangyi mencoba untuk mengambilkan udang goreng untuk Yingzi. Tapi Yingzi langsung menolaknya dan membuat semua orang bingung dengan kelakuan aneh Yingzi karena biasanya Yingzi sangat suka dengan udang. Karena suasana menjadi sangat canggung, ibu Yingzi mencoba bertanya kepada Jiangyi apakah ada rencana untuk liburan musim ini. Jiangyi memberitahu bahwa mereka berenam akan pergi ke Jewshaigo untuk tur. Tapi lagi-lagi Yingzi memberitahu bahwa dirinya tidak akan ikut pergi ke sana. Yingzi sedikit marah kepada Jiangyi dan langsung meninggalkan meja makan dan membuat Jiangyi sangat sedih. Yingzi masuk ke dalam kamar dan mendengar Jiangyi berpamitan pergi kepada ibunya. Kemudian Yingzi menangis karena teringat saat Yingzi bertemu dengan ibu Jiangyi. Ibu Jiangyi memberi ucapan selamat kepada Jiangyi karena Yingzi telah mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ibu Jiangyi bercerita kepada Jiangyi bahwa Jiangyi suka dengan desain game dan ibunya sudah mencarikan universitas di Inggris yang cocok untuk Jiangyi. Namun tiba-tiba Jiangyi tidak ingin pergi ke Inggris. Ibu Jiangyi tahu bahwa orang yang paling disayangi Jiangyi adalah Yingzi dan Jiangyi tidak mau meninggalkannya. Ibu Jiangyi sangat berterima kasih dan memohon kepada Yingzi untuk membujuk supaya Jiangyi mau pergi belajar ke Inggris. Mendengar itu Yingzi mengerti dan akan membujuk Jiangyi. Mendengar cerita itu Zhuang Yuan bingung kenapa seorang Jiangyi yang begitu keras kepala kemudian bisa memutuskan untuk pergi ke Inggris. Yingzi mengaku bahwa Jiangyi memutuskan untuk pergi ke Inggris karena dirinya. Zhuang Yuan ingin tahu bagaimana Yingzi meyakinkannya. Mendengar itu Yingzi memberitahu itu juga karena Zhuang Yuan dan membuatnya terkejut mendengarnya. Yingzi mengingat kejadian saat di mana Zhuang Yuan sedang mengajar untuk murid lesnya. Zhuang Yuan mendapat telepon dari Yingzi kalau ingin bertemu dengannya. Yingzi berdandan sangat cantik mengenakan gaun untuk pergi menemui Zhuang Yuan. Zhuang Yuan masih bingung untuk apa Yingzi mengajak dirinya bertemu. Namun Yingzi langsung mengajak Zhuang Yuan pergi berjalan-jalan. Zhuang Yuan yang bingung hanya mengikuti Yingzi. Yingzi bercerita bahwa sebenarnya Yingzi mengetahui bahwa Jiangyi mempunyai sebuah mimpi sebagai seorang desainer game. Yingzi merasa sangat senang karena Yingzi menjadi orang pertama yang mengetahui mimpi Jiangyi. Zhuang Yuan bertanya kepada Yingzi kenapa akhir-akhir ini Yingzi bertingkah sangat aneh. Yingzi hanya diam dan melihat jam tangannya sambil menangis dan membuat Zhuang Yuan bingung dengan tingkah Yingzi. Setelah selesai bermain game, Jiangyi langsung pulang dengan menuntun sepedanya. Tiba-tiba Yingzi menggandeng tangan Zhuang Yuan dan mengajak Zhuang Yuan berjalan dan membuat Zhuang Yuan bingung kenapa Yingzi memegang tangannya dan mencoba untuk melepaskannya. Yingzi mengaku dirinya akhir-akhir ini selalu dikejar oleh seorang anak laki-laki dan mencoba untuk melecehkannya. Jadi meminta bantuannya untuk melakukan pertunjukan ini yang bertujuan untuk meledek anak laki-laki tersebut. Dan saat Jiangyi melihat Yingzi dan Zhuang Yuan berjalan bergandengan tangan terlihat sangat bahagia, Jiangyi sangat kecewa melihatnya. Yingzi tetap menggandeng tangan Zhuang Yuan dan melarang Zhuang Yuan untuk menoleh ke belakang dan membuat Zhuang Yuan menurutinya. Yingzi menoleh dan tahu kalau Jiangyi juga berjalan di belakangnya, Jiangyi terus melihat ke arah Yingzi dengan tatapan sangat sedih dan cemburu. Merasa tidak kuat, Jiangyi langsung berbalik arah dan pergi. Yingzi yang melihatnya hanya bisa menangis. Zhuang Yuan bertanya kenapa menangis lagi. Mendengar penjelasan Yingzi, Zhuang Yuan sangat marah. Yingzi meminta maaf ke Zhuang Yuan dan mengaku Yingzi berhutang budi padanya. Zhuang Yuan bertanya apakah dirinya tidak menyesalinya. Yingzi mengaku menyesal karena tidak bisa memberitahu Jiangyi tentang kebenarannya. Dan karena itu Jiangyi selalu mengira ada orang ketiga di antara kita. Zhuang Yuan tidak menyangka bahwa Jiangyi selama ini salah paham dengan dirinya karena ulah Yingzi. Zhuang Yuan menyuruh Yingzi untuk segera menjelaskan semua itu kepada Jiangyi. Kemudian Zhuang Yuan langsung menghubungi Jiangyi. Jiangyi datang ke sebuah kafe untuk menemui Zhuang Yuan dan Yingzi langsung datang sambil membawa minuman. Tapi ketika melihat Yingzi, Jiangyi memutuskan untuk segera pergi. Melihat itu Zhuang Yuan langsung menghentikan Jiangyi dan menyuruh Jiangyi untuk duduk. Yingzi juga langsung duduk di hadapan Jiangyi dan menyuruhnya untuk duduk dulu. Yingzi juga bertanya mengapa Jiangyi tidak membalas chat ataupun panggilan darinya. Ketika Zhuang Yuan hendak pergi, Jiangyi menghadangnya dan menyuruh Zhuang Yuan untuk ikut duduk. Yingzi meminta maaf kepada Jiangyi dan akan membelikan apapun minuman yang ingin diminumnya. Namun Jiangyi menyuruh Zhuang Yuan untuk mengatakan kepada Yingzi bahwa dirinya tidak ingin meminum apapun. Karena Jiangyi beranggapan bahwa Zhuang Yuan adalah seorang perantara dirinya dan Yingzi. Mendengar itu Zhuang Yuan hanya bisa pasrah dan menyampaikan apa yang dikatakan Jiangyi kepada Yingzi. Kemudian Yingzi meminta bantuan kepada Zhuang Yuan untuk menanyakan kapan Jiangyi bisa merasa sedikit lebih tenang. Zhuang Yuan langsung menyampaikannya. Jiangyi mengaku dirinya marah karena Yingzi tidak menepati janjinya. Mendengar itu Ying memberitahu bahwa hari itu darurat dan tidak bermaksud untuk mengingkari janjinya. Mendengar Jiangyi dan Yingzi, Zhuang Yuan merasa pusing sendiri dan langsung memarahi mereka berdua. Kemudian Zhuang Yuan menyuruh Yingzi untuk menjelaskan semuanya kepada Jiangyi. Yingzi mengaku hari ini dirinya ingin meminta maaf dengan tulus kepada Jiangyi dan berharap Jiangyi memberikan kesempatan untuk dirinya menjelaskan semua itu. Yingzi menceritakan pada hari itu melihat Dingyi berdiri di depan pintunya dan langsung menarik tangannya untuk masuk ke dalam mobil tanpa memberitahunya akan diajak kemana. Dan ternyata dirinya diajak pergi ke gunung dan tidak ada sinyal di gunung. Mendengar itu Jiangyi langsung marah dan menyalahkan Yingzi kenapa tidak berjalan pulang malah harus tinggal di sana sepanjang malam. Yingzi mengaku ingin pergi, tapi Dingyi ingin melihat matahari terbit dan dirinya tidak bisa menolaknya. Mendengar itu Jiangyi malah semakin marah dan Yingzi hanya bisa diam saja. Jiangyi bertanya apakah ingat kapan terakhir kali Yingzi berada di meja kafe ini. Jiangyi mengingatkan kalau dirinya pernah berkata hanya berteman dengan Dingyi, tapi Yingzi pergi meninggalkan Jiangyi karena Dingyi. Jiangyi bertanya apakah dirinya juga bukan temannya. Yingzi memberitahu bahwa Jiangyi tidak sama dengan Dingyi. Tapi Jiangyi beranggapan bahwa Dingyi lebih penting daripada dirinya. Yingzi beranggapan bahwa Jiangyi hanya salah paham dengan itu semua. Zhuang Yuan semakin pusing dan langsung menyuruh Jiangyi dan Yingzi untuk berhenti berdebat karena dirinya merasa sangat malu untuk menyaksikan semua ini. Zhuang Yuan merasa Yingzi melakukan semua ini untuk membiarkan Jiangyi pergi ke luar negeri dan menjadikan Zhuang Yuan sebagai kambing hitam. Zhuang Yuan akan keluar dari sini dan berharap Jiangyi serta Yingzi bisa berbicara secara terbuka dan menyelesaikan semua kesalahpahaman sebelumnya. Tapi Jiangyi mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya dan membuat Zhuang Yuan serta Yingzi terkejut. Terima kasih sudah menonton!